Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 Di game Race of Kingdom, sudah lama kita tidak mengecek Kingdom 2946 Yang kemarin merupakan rencananya akan menjadi Kingdom Indonesia teman-teman Dan ternyata di kondisi akhirnya, Kingdom 2946 gagal menjadi Kingdom Indonesia Bahkan di dekat Lost Temple ini hanya ada satu aliansi yang mendekati Lost Temple Dan tidak ada aliansi lainnya yang membantu teman-teman Hanya satu aliansi yaitu aliansi milik Korea yaitu Red Devils ini Ini terjadi karena kemarin itu adanya Civil War Adanya kudeta pemain-pemain Korea terhadap top aliansi di Kingdom 2946 Yang merupakan kemarin top aliansinya itu dari Indonesia teman-teman Kita lihat di ranking sekarang Yang paling tinggi adalah Red Devils ini dari aliansi Korea teman-teman Dengan power 805 juta Tidak sampai 1M ya, padahal sebentar lagi mau KVK Kedua ini ada E46D, International Devils Ini sepertinya aliansi luar teman-teman ya Aliansi internasional Di keduanya ini powernya 643 juta Dan yang di ketiga Red Devils E46Z ini 521 juta Power dari aliansi-aliansi yang ada di Kingdom 2946 Sekarang itu terpuruk teman-teman Powernya kecil karena banyak pemain Indonesia Yang kabarnya itu meninggalkan Kingdom 2946 ini Kemarin 2946 sempat itu meledeki Kingdom 2945 Soal banyaknya yang imigrasi dan sekarang Malah 2946 yang lebih banyak imigrasinya ini Kita mau cek ya sekarang itu Pemain yang namanya Jehat yang kemarin sebagai top power Dari Kingdom 2946 dan sempat di-zero kan Itu berada di posisi kemana teman-teman Ada di Kingdom mana ini Dan informasi yang aku dapat Katanya itu Jehat Ada di Kingdom 2942 teman-teman Tadi sempat cari juga di menu pencarian Aku menggunakan akun yang lain Tapi tidak diketemukan ya Nicknya Jehat teman-teman Di sini di 2942 Aku sudah cek nih di aliansi utamanya Dan di aliansi lainnya yang menempel Ini tidak ada yang Nicknya Jehat Adanya Nicknya itu Tribute Apakah Jehat itu ganti nama atau bagaimana ya Sepertinya bukan deh Soalnya kemarin Jehat habis kena zero Kayaknya killnya ini lebih banyak teman-teman Yang deadnya ini Oke kembali lagi ke Kingdom 2946 Yang merupakan Kingdom Jadinya Kingdom gagal ya Project Indonesia di sini Kita mau lihat dari power perorangan ya teman-teman Yang paling atas itu Daniel JP Ini dari Red Devils ya Pemain Korea dengan power 45 juta nih Poin pembunuhan 132 juta Oh ini pemain Korea jelas ya Kemudian di bawahnya lagi RD apa-apa-apa ini Nggak bisa aku baca 43 juta Ketiga damar 30 juta Jadi sudah tidak ada teman-teman ya Yang namanya Jehat di sini Hanya ada yang powernya 45, 43 sama 30 juta teman-teman Ini yang berpeluang Di 3 besar ini Yang bisa punya T5 nanti saat KPK Kayaknya sih cuma 2 ya Yang 30 juta ini terlalu jauh Mungkin untuk mendapatkan T5 Masih terlalu lama Oke kayak begini Dari segi power perorangan Aliansi di sini sudah tidak ada Aliansi Indonesia sebenarnya ya Kayaknya ya Kayaknya ini aja nih Bang Rakan Ini apa nih Bang Rakan Apakah Indo atau bukan nih Di dalam sini juga Banyaknya pemain Korea sih Kelihatan dari nama-namanya Mungkin ada beberapa Pemain Indonesia yang tersisa kali Di bawah-bawah mungkin kita bisa cari Masih ada nggak Oh nih R46G Red 46 Garuda Yang kemarin itu sempat nih ya Sempat jadi top pertama nih ya Tapi gagal Dan di sini mereka powernya 222 juta teman-teman Ini yang tersisa nih Dari Kingdom 2946 Yang biasanya diajak KPK itu Cuma top 1, 2, 3, sampai keempat Biasanya seperti itu ya Malah di sini Vietnam bisa mencapai top 5 nih Tapi masih terlalu jauh Untuk mencapai top 3 disini teman-teman Perbedaannya 200 juta Sudah tidak terlihat ya Ada di 21 lagi nih Garuda Indonesia Power 91 juta Ini juga sudah tidak bisa ya teman-teman ya Untuk ikut KPK Paling jadinya macul aja di 2946 ini Santren Botuna 54 juta nih Yang tersisa di Kingdom Kingdom 2946 Ini tampaknya sudah tidak ada lagi Power-power besar dari pemain Indonesia teman-teman Dan yang lucu banget disini adalah Tidak ada aliansi yang masuk ke dalam Lost Temple Apakah tidak disupport atau bagaimana nih aliansinya Soalnya tidak ada yang masuk ke Lost Temple teman-teman Apa masih menunggu ini mereka bikin bendera Jadi kesini Dan masih memilih aliansi mana aja Yang dikasih izin sama R46D ini Untuk mengambil Lost Temple Disini mungkin R46D cukup egois ya Karena kalau misalnya kita itu Beraliansi sama Korea Itu harus hati-hati teman-teman Kalau sampai mereka tiba-tiba Melonjak powernya Tiba-tiba merasa lebih kuat Daripada aliansi Indonesia yang ada di top pertama Mereka biasanya akan berniat untuk mengkudeta Dan kejadian ini sudah pernah terjadi Sama proyeknya Alpha Yang kemarin di 2776 Sehingga waktu Indonesia di 2776 juga sempat terusir teman-teman Nah ini yang dikhawatirkan ya Di Kingdom 3000 Kalau kita cek itu ada top 2-nya Ada top 3-nya itu ya Pemain Korea teman-teman Aliansi Korea Kita coba lihat ya Aliansi mana aja sih yang kira-kira ini dikasih izin Nah ini dia Aliansinya RDK ini Aliansi apa ini ya Ini aliansi farmingnya Wah Aliansi farming dimasukkan ke dalam zona 3 teman-teman Biasanya ditaruh di zona 3 nih Atau zona Lost Temple Adalah aliansi yang akan mendukung Aliansi utama teman-teman Ini kita bisa lihat ya Dari gerbang R46D Ini menguasai gerbang kanan Dua gerbang Di atas masih ditutup teman-teman Ini tidak boleh masuk ya Ini aliansi Indo Sepertinya G46F Nah ini dia ya Ini Tadinya top aliansi atau bagaimana ya Sekarang menjadi aliansi farmer Karena mereka sudah jelas gak bisa masuk KVK teman-teman Di sebelah sini nih Bekas-bekas aliansi Indo ya Ini menjadi aliansi farm G46I tuh Ini tadinya kayaknya aliansi Indonesia teman-teman Sungguh menyedihkan memang ya Nah ini ulah dari Korea Yang tadinya sudah siap Buat KVK malah dibuat khusus seperti ini Di sini ada aliansi M46Z Yang bisa ngambil pas Di bawah sini gak ada yang boleh ngambil pas nih H46M sepertinya yang akan masuk ke dalam H46M ini aliansi apa lagi Aves Moon tuh Aliansi-aliansi yang baru bikin teman-teman Aliansi-aliansi yang punya power besar Gak dikasih masuk ke dalam Area zona 3 Wah ini agak lucu ya Toll Kingdom 2946 Ini ada satu yang masuk ke dalam Ini kemungkinan akan membangun bendera sampai ke Lost Temple Membantu R46D Sepertinya nih teman-teman Bener-bener mereka cuma mau memonopoli siapa aja yang boleh Masuk ke zona 3 Gak peduli mereka itu top power Gak peduli mereka itu aliansi besar dari negara mana Kalau mereka bukan Korea Kemungkinan tidak akan diajak di Kingdom 2946 ini teman-teman Nah kalau kita lihat di sini Nanti 2946 ini akan bertemu dengan 29 45 47 sama 48 Jadi nanti kita akan lihat Pertempuran antara Kingdom 2946 Yang merupakan Kingdom bekas Indonesia Tadinya ya tapi gagal Akan melawan 2945 di KPK nanti teman-teman Oke sampai di sini dulu video kita Kali ini tentang Kingdom 2946 Yang terlihat sepi banget Kingdomnya Dan terlihat Ini sudah tidak ada lagi pemain Indonesia Full Korea semua Yang sudah diatur banget di zona 3 Ini tidak boleh ada pemain yang selain dari Aliansi Korea Sepertinya teman-teman Mudahan ini menghibur ya Tentang reportnya 2946 Dan kalau kalian mencari tutorial Rest of Kingdom yang pernah aku buat Mungkin kalian masih bingung Cara bermain game ini Kalian bisa cek playlist aku Dengan cara klik logo channel Sendupadopad Kemudian pilih playlist Kemudian pilih tips dan trik Rest of Kingdom Disitu banyak sekali video aku Yang ngebahas soal rest of kingdom Yang mungkin bisa ngebantu kalian semua Selama bermain game ini Dan kemudian Kalau kalian ngesupport channel Sendupadompad Caranya mudah teman-teman Kalian tinggal klik aja tombol subscribe Di channel Sendupadompad Dan jangan lupa lonceng sebelahnya Untuk mendapatkan notifikasi video Terbaru dari aku Kemudian Kamu bisa bantu juga Foli di aku yang ada di atas ini Like video ini Dan share ke sosial kalian Aku ucapkan terima kasih telah menonton Sampai jumpa kembali kita Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax